Pemirsa hasil Rukyatul Hilal yang dilakukan oleh Tim Falakiyah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jampi pada Minggu 10 Maret petang menunjukkan Hilal tidak terlihat di Jampi. Pengamatan Hilal dilakukan dari Rufpub Gedung Laboratorium MTS Tegeri 2 Kota Jampi. Tim Falakiyah atau Badan Hisap Rukyat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jampi melakukan Rukyatul Hilal untuk menentukan awal Ramadan 1.445 Hijriah berlangsung di rooftop Gedung Laboratorium MTS Tegeri 2 Kota Jampi Minggu 10 Maret 2024 sore. Sedikitnya ada empat teleskop yang digunakan untuk melakukan Rukyatul Hilal. Hadir dalam pemantauan tersebut Kepala Kanwil Kemenang Provinsi Jampi Zostavia, Ketua MUI Hadri Hasan, Ketua Tim Hisap Rukyat, Kepala BMKG, para Ketua dan Pengurus Ormas Islam Provinsi Jampi. Setelah dilakukan pemantauan Hilal sejak pukul 4 sore hingga 6 petang, Ketua Tim Rukyatul Hilal Provinsi Jampi Rahmadi menjelaskan, ketinggian Hilal di Kota Jampi telah di atas ufuk, yaitu 0 derajat 44 menit 25 detik, sudut elongasi bulan 2 derajat 32,32 menit, umur bulan 2 jam 19 menit, dan lama Hilal 4 menit 49 detik. Hal itu tidak sesuai dengan kriteria baru MAPIMS atau Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Yang telah disahkan oleh Menteri-Menteri Agama 4 Tenggara Asia Tenggara tersebut, yang menetapkan awal bulan baru dapat dimulai apabila memenuhi syarat minimal tinggi bulan di atas 3 derajat dan sudut elongasi bulan 6,4 derajat. Maka disampaikan hasilnya bahwa Hilal tidak terlihat. Yang telah disahkan oleh Menteri-Menteri Agama, Brunei-Sala, Indonesia, Singapura dan Salam itu belum terbunyi. Selanjutnya, Kepala BMKG Jambi, Ibnu Sulistiono mengatakan, Selain ketinggian hilal dan sudut elongasi yang belum memenuhi, cuaca yang berawan juga membuat hilal tidak terlihat. Berawannya, jadi belum bisa melukis. Dari stadenya belum memenuhi dan dari cuacanya juga berawannya. Sehingga sampai saat ini sudah tidak berbisa terlihat di pengawatan pada hari ini. Baik, mudah-mudahan pada berbicu punya cuaca yang berukun dan nilai-nilai akan memenuhi, sehingga nilai berbicu di provisi Jambi. Sementara, Kepala Kanwil Kemenang Provinsi Jambi, Zostavia menyimpulkan bahwa hilal belum terlihat di Provinsi Jambi. Dan untuk penentuan, satu Ramadan mulai puasa, tetap berpegang teguh kepada keputusan pemerintah. Zostavia berharap jika ada perbedaan penetapan pada satu Ramadan, agar masyarakat memaklumi dan dapat menerima perbedaan ini. Untuk penentuan satu Ramadan mulai puasa, tentu kita tetap berpegang teguh kepada keputusan pemerintah. Jika misalnya ada perbedaan berdekatan waktu dalam pelaksanaan puasa atau satu Ramadan, kami berharap agar kita bisa memaklumi. Prinsipnya adalah kita bersatu dalam perbedaan. dan bahwa di masyarakat kita saya kira sudah biasa menerima perbedaan ini. Puasa-puasa sebelumnya juga begitu, sering berbeda mulai dari satu Ramadan sampai satu sawahnya berbeda kan. Tapi sejauh yang kita alami selama ini, tidak menimbulkan dampak-dampak negatif dalam keberagaman kita. selamat menikmati.